Intro Luhut Binsar Panjaitan menjadi sasaran tembak. Ia disebut bermain tambang emas di Intanjaya, Papua. Tudingan itu datang bukan dari sembarang orang, tetapi tudingan itu datang dari eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti. Melalui akun Youtube, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bermain tambang di Blok Wabu Intanjaya, Papua. Jadi sebenarnya di atas maan ID itu juga ada banyak. Tadi Bang Owe udah nyebutin ada Freeport Indonesia juga. Atau PT FI. Nah tapi di besarnya itu ada namanya Tobakom Delmandiri. Tobakom? Tobakom Delmandiri. Dan itu merupakan anak perusahaannya Toba Sejahtera Group. Toba itu kan di Sumatera Utara, ini nyebrang ke Papua ya? Iya. Eh Sumatera Utara nyebrang ke Papua. Oke nanti kita bahas. Nah jadi si Tobakom Delmandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI. Namanya Paulus Prananto. Nah kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord, ya. Lord Luhut. Oke. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Nah selain itu, selain apa namanya Toba Sejahtera Group tadi, ada juga PT Antam. Dan di PT Antam itu juga ada beberapa komisaris. Nah tapi yang menarik di sini, PT FI itu sekarang komisarisnya juga ditempati oleh Kepala BSSN. Yaitu Pak Hinsa Siburian. Bekas Pangdam. Bekas Pangdam Cendrawasi. Jadi di tahun 2015 sampai 2017, dia... Berarti gak percuma dia jadi Pangdam Cendrawasi ya? Betul. Dia ternyata sudah menabung. Iya, iya. Sampai akhirnya jadi komisaris hari ini. Mereka membahas laporan tentang ekonomi politik, penempatan militer di Papua. Kasus Intan Jaya dalam laporan itu memperlihatkan indikasi. Ada relasi antara konsesi perusahaan dengan penempatan militer di Papua. Empat perusahaan yang disebut dalam laporan ini, yakni PT Freeport Indonesia, PT Madina Kurantain, PT Nusapati Satria, dan PT Kota Barang Miratama. Secara khusus disebut, perusahaan tambang PT Madina Kurantain ada kaitan dengan Purnawirawan Polisi Rudiar Tambu Polon, Purnawirawan TNI Paulus Pranato, dan Luhut Binsar Panjaitan. Media online Tempo juga mengulas laporan itu. Yang menyatakan, Luhut masih memiliki saham di perusahaan Toba Sejatera Group. Dan Toba Sejatera Group melalui anak usahanya PT Tobakom Del Mandiri, disinyalir mengempit sebagian saham PT Madina Kurantain, yang sedang bermistis tambang di Papua itu. Bakam Toba Kom Del Mandiri menerima 30% kepemilikan saham di PT Madina Kurantain ini. Ulasan data keterkaitan Luhut Binsar Panjaitan yang diangkat dalam perbincangan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengundang reaksi somasi dari pihak Luhut Binsar Panjaitan. Luhut nampaknya gusar. Ia menunjukkan pengacara Junifer Girzang dan melayangkan somasi kepada Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Tanggal 26 Agustus 2021 secara resmi kita mengajukan mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan demikian juga Fathia Maulidiyanti karena mereka membuat pernyataan di dalam Youtube channel Haris Azhar yang berdurasi 26.51 menit dengan tanpa dasar dan tidak berdasar menyatakan bahwa Luhut Binsar Panjaitan, plan kami, ya bermain. Nah ini kata-kata bermain di dalam tambang maupun pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Kami meminta pertanggung jawaban 5x24 jam ya agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan tidak ada langdasannya yang sangat merugikan klaim kami. Publik menunggu tindak lanjut somasi Luhut. Apakah Luhut melapor ke polisi? Atau sekedar gertak sambal untuk menghentikan isu keterlibatan Luhut bermain tambang di Papua yang sedang bergulir? Masyarakat Papua juga tentu bertanya-tanya Apakah betul hasil tambang emas di pelupuk mata mereka selama ini justru dinikmati oleh pemain tambang emas besar yang berdiam di Jakarta? Luhut mesinnya tidak sekedar melakukan somasi tetapi juga menjelaskan secara jelas sejauh mana keterlibatan dirinya dalam bisnis tambang emas di Papua ini. Terima kasih telah menonton!